Loh loh loh, kok jadi bahas game min? Ini bukan bahas game sebenernya, tapi aneh mau bahas mengenai review driver mode AMD by Nimezade. Tenang aja, ini video tetep aneh edit pake davisir resolve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aneh bakal membahas mengenai driver mode Nimezade berserta dengan reviewnya ya. Oke, untuk review ini, aneh bilang dari awal dulu ya. Kalau untuk reviewnya sendiri ya, versi driver ofisialnya gak aneh serta kan? Kenapa? Karena di momo-momo tertentu, aneh sering mengalami crash ya di bagian gameplaynya ya. Jadi, aneh bakal bahas mengenai driver mode-nya, terus kemudian review berdasarkan game, dan berdasarkan user experience atau hariannya ya, ketika aneh pake ya. Dan tentu, itu juga berdasarkan pengalaman pribadi ya, karena ini juga aneh pake driver mode. Selama setahun ini udah lama ya, dari jamannya rilis nih, versi tanggal awalnya, tanggal 5 Februari. Itu aneh pertama kali pake versinya itu yang versi 21.3.2. Ya, ini gak ada nih. Ini ada di sini doang ya, di old version archive ya. Pasti versinya di bawahnya, bisa di 21.3.2, 21.2. Nah, itu aneh startnya dari versi 20.8 ya. Itu, startnya dari situ. Oke, selanjutnya aja. Nah, ini untuk driver mode ini. Driver mode itu apa sih? Driver mode itu, driver yang sudah dimodifikasi oleh modder, yang bertujuan untuk mengejar performa dan stabilitas yang gak terdapat di driver bawaannya. Atau ibaratnya, ini modder ini memperbaiki masalah yang sering terjadi di driver itu ya. Ya, oke. Untuk drivernya sendiri yang kita bahas ini driver AMD ya. Kenapa driver AMD? Karena driver AMD ini terkenal dengan bug-nya yang beragam ya. Dan lucunya, untuk driver AMD ini, seringkali di sistem yang sama speknya, sama speknya, itu seringkali membawa bug ya. Maksudnya, anggap aja ada tiga orang yang memakai spek yang sama, misalnya tata-tata pake VGA-nya Rx480, Rx480, Rx330-nya ya. Itu salah satunya doang paling yang stabil. Gitu. Walaupun dia memakai spek yang identik. Oh ya. Itu yang jadi masalahnya di situ. Itu pun sering masalahnya terjadi di versi yang ofisialnya. Ya, versi ofisial maksudnya nih, yang adrenalin yang ofisial, apa, ofisial kayak gini nih. Bawaannya. Gak tau kenapa itu. Emang dari awal kayak gitu. Makanya kan gak kaget kalau misalnya tiap hari, atau ya tiap hari lah. Tiap hari misalnya ada aja 2-3 post ya, mengenai driver issue AMD itu sendiri. Entah itu random crash, blue screen, hang, PSOD. Ya, jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk bahas driver mode ini. Nah, driver mode NIME-Z ini tujuannya untuk menghilangkan bug yang sering terjadi di driver bawaan AMD ya. Tapi, driver bug-nya itu yang sering nongol itu maksudnya, driver yang terjadi karena salah setting. Maksudnya dalam artian settingnya ada yang ngaco. Ya, dalam artian entah itu spaghetti code, terus kemudian beragam setting-setting yang gak pernah dipake, tapi malah bikin bug. Nah, itu tujuannya driver NIME-Z ini. Gitu. Oke, lanjut aja. Ini ada 3 versi. Ada Polaris Vega atau Navi, kemudian ada Pre-Polaris, atau GCN pertama ya. Ini GCN kedua. Dan ketiga ini Pre-GCN. Berarti ini sebelum GCN, lebih tepatnya. Terascale. Kalo yang pernah pake HD 5000, HD 6000, HD 7000. Terus sama prosesor APU Trinity Richline, ini yang paling jadul banget nih. A10 versi lawas lah. Nah, kalo yang Pre-Polaris ini, kayak yang Radeon R7, R9, prosesornya, Covery, Godavari, Carizo, Bristortage, sama Kabini. Nah, itu generasi GCN ya. Kalo GCN selanjutnya ya, Ryzen. Ada Ryzen Vega, ada Ryzen, bukan Ryzen, Ryzen, iya bener, Ryzen Vega ya. Disini ada Radeon RX. RX itu ada RX 460, 470, 480, terus 580. Masih banyak sebenernya, sampe yang generasi terbawah sekarang, RX 5000, sampe RX 6000, yang ada XT3, tuh. Tuh contohnya kayak gitu. Oke, nah sampe sini aja udah, untuk pembahasan drivernya ya. Disini kalian juga bisa liat, sambil download juga ya, nih kayak gini. Untuk linknya nanti aneh, taruh di deskripsi, kalian bisa liat aja di deskripsi video ini ya. nah disini kalian bisa download sesuai dengan jenisnya, download link ada 2 ya, ada 3 link. Ada 3 kayak gini, yang pertama ada versi Polaris, kemudian yang tadi GCN versi 1, yang ketiga non-GCN ya. Gitu aja. Nah disini, yang paling atas ini, ini yang paling atas, ini hanya untuk, untuk drivernya aja. Jadi untuk UI-nya nih, UI itu yang kayak gini ya, UI, nih tampilannya, ini aneh pakai mode Crimson ya. Jadi jangan kaget, harusnya kan tampilannya yang paling baru. Tentu dong bisa pakai yang versi, Radeon software ini nih. Tuh 21.9.2 yang ada pakai. Oke, necklace aja. Nah yang bawahnya ini Radeon UI-nya nih. Sama dengan yang di atasnya nih, rilis legacy GCN juga ada nih. Kalau untuk Terascale, Terascale nggak, cuma satu doang. Itu pun juga belum dilanjutin. Kenapa? Karena, Terascale ini yang agak susah pengembangannya ya. Oke, jadi kayak gitu. Lanjut, untuk benchmark-nya. Aneh yang seperti bilang di awal ya, seperti yang bilang di awal, Aneh pakai dua metode benchmark. Yang pertama benchmark game, kedua berdasarkan user experience. Nah untuk user experience ini, nggak bisa Aneh patokin pakai kayak benchmark, entah itu akasi tesis atau apa ya. Tapi untuk game ini kan tetap krusial lah, karena mengingat, orang itu kan kerjanya nggak cuma produktivitas aja. Pasti ada nggak game. Oke, untuk game yang aneh pakai, yaitu adalah Nivor Speed Heat. Nah, kenapa pakai N-Face Heat? Karena untuk N-Face Heat ini, bebannya sungguh luar biasa kalau buat GPU APU ya. Tapi, yang bikin kaget sebenarnya itu ya, yang bikin kaget, itu dia bisa jalan di AMD APU. APU yang aneh pakai kan ini Ryzen 5 3400G ya. Kalian bisa cek sendiri nih, aneh cek di DXDiak ya. DXDiak. Nah, kayak gini. Nih, ini aneh pakai Ryzen 5 3400G, pakai Radeon Vega Graphic. Nah, VG-nya aneh Vega 11 ya. Ini spek yang aneh pakai ya, untuk memainkan game Nivor Speed Heat ya. Dengan memori 16GB RAM. Ini aneh cek di Task Manager juga, biar valid. Oke, ini performance. Ini CPU-nya. Kemudian memorinya 16GB. Memorinya merek Live Bold X ya, 3600. Tapi jalannya di speed 3333. kemudian untuk storage-nya, yang aneh pakai yang nge-game. Ini yang pertama buat OS Clive Neo. Kemudian kedua, ini Intel SSD. Nah, yang ketiga, ini yang aneh pakai di VGEN ya. Ini SSD yang aneh pakai buat game Nivor Speed Heat ya. Oke, nah kalian bisa lihat di video pertama ini, aneh menggunakan resolusi 1360 dikali 768. Dengan setting grafis preset rata tengah. Ya, preset rata tengah. Kalian bisa di pojok kiri atas untuk hasilnya. Nah, aneh yang terkejut itu di bagian frame time. Frame time sama 1% minimum FPS. Nah, aneh tidak menyangka kalau menggunakan driver motivation ini, bisa membantu menstabilkan game ya. Jadi, ibaratnya kalau dibilang ada kenaikan, sebenarnya tergantung. Tergantung dari hardware yang dipakai. Kalau yang hardware terbaru pasti ada, tapi kalau yang lama, dikit banget. Dikit. Jadi, aneh nggak bisa bilang itu ada penaikan ya. Tapi, paling nggak, kalau aneh beratikan dengan driver official, itu lebih stabil ya. Kalian bisa lihat grabnya itu naik turunnya, spike-nya yang di frame time itu naik turunnya rapih banget gitu. Nggak kasar. Shoot, shoot. Kalau aku misalnya kasar, naik misalnya contoh nih. Ini kan rata, Toto anjok ke bawah. Nah, itu berarti tandanya ada spike. Kalau frame time sih lebih tepatnya naik ya. Kalau makin naik berarti makin nge-lag. Tapi kalau makin turun makin bagus. Jadi, kalau misalnya makin naik, Toto naik, terus rata lagi itu biasanya ada spike atau lagging. Ini kalian bisa lihat, ini untuk day mode-nya udah. Terus kemudian versi naiknya juga ada. Nah, kalau untuk versi naiknya, ini yang menurut aneh paling berat ya di scan ini ya. Kenapa? Karena kalau untuk versi naik ini kan pasti kejagaan jarang mau policy tuh. Nah, itu yang aneh demen buat benchmark ini. Ya, lagi-lagi untuk driver mode ini, yang aneh rasakan selama memakai ini, udah mau setahun sih ya lebih tepatnya. Itu lancar banget ya. Buat recording aja ini masih aman banget. Kalian bisa lihat itu aneh record pakai relive bawaannya AMD ya. Namun sayangnya, hal ini tidak bisa aneh lakukan di driver version of official. Kenapa? Karena selan sebelum 1 jam gameplay, jadi kan video aneh rekam setelah 1 jam gameplay ya. Baru aneh rekam buat benchmark. Sayangnya, ketika aneh mau menyelesaikan 1 jam gameplay itu, tiba-tiba gamenya itu blue screen ya. Si temannya blue screen. Jadi, mau nggak mau restart gitu. Nah, dari situ aneh udah berpikir ya, kalau driver version-nya memang masal ya. Itu nggak cuma sekali. Run kedua pun juga sama ya. Itu karena settingannya, settingannya sih nggak beda ya. Sama persis ya. Entah itu RAM, speed, prosesor. Prosesor pun bahkan nggak aneh overclock sama sekali ya. CPU atau GPU, itu default semua. Gitu. Untuk RAM-nya 33 MLZ, itu driver official sama AMD. Ah, AMD. Official sama. Ya, mode itu sama. Stabilnya kok sama. Iya. Aneh udah pernah nyoba di test, mem test ya. Untuk hasilnya tuh aman ya. Buat di test 2 jam tuh aman. Namun sayang kalau buat nge-game ini sering kali blue screen ya. Tapi gila aneh balik ke driver NIMAZ, maksudnya aneh pasang driver mode ya, itu lancar. Ya. Lancar banget. Kemudian untuk yang versi keduanya, ini kalian lihat ada video yang kedua ini ya. Sorry, maksudnya video kedua. Menggunakan resolusi 1280x70p. Lagi-lagi nih jalan di NIMAZ juga, di driver mode ya. Kalian bisa lihat frame time, average frame rate sama fps-nya sama minimum ya. Itu terbilang ada peningkatan sedikit ya. Karena memang resolusinya dari 1360 ke 1280 ke 720p maksudnya ya. Itu lumayan naiknya. Walaupun nggak seberapa, tapi menurut kalian udah lumayan kalau yang speknya pas-pasan ya. Dan sayangnya lagi, ini juga nggak bisa direkam lagi. Nggak tahu kenapa. Tapi yang membedakan, kalau yang di 768p itu, dia nge-crashnya itu 30 menit sebelum nyampe 1 jam gameplay ya. Tapi kalau untuk yang versi 7600p, dia tuh ada extend 7 menit. Maksudnya, ada nafas sedikit, 37 menit gameplay ya, sebelum nge-crash. Ya, itu juga aneh hitung. Namun sayangnya itu nggak aneh record ya. Kenapa? Kenapa nggak aneh record? Kalau mau record aja udah tau-tau buli screen kayak gitu, mau nge-record gimana ya. Susah jadinya. Nah ini kalian bisa lihat, untuk scan-nya day amane neck ya. Nggak, apa namanya, agak berat ya. Tapi ini bisa di handle baik dengan driver mode ya. Bahkan abis 1 jam gameplay pun, aneh record masih aman. Ya, jadi kayak gitu. Oke, untuk yang kedua sekarang adalah user experience. Nah, untuk user experience-nya ini, aneh menggunakan aplikasi Davy Siri Soft ya. Dimana, Davy Siri Soft ini yang menurut aneh yang agak berat sih aksesnya ya. Ini aneh buka aja Davy Siri Soft ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk Davy Siri Soft ini, aneh sering pakai buat editing juga ya. Tentu, ketika aneh menguji driver ini, aneh juga memakai Davy Siri Soft versi studio ya, 17 ya, karena udah lama belinya. Terus kemudian driver-nya juga pakai driver mode. Bentar ya, tunggu sampai nongol dulu. Aneh lupa buat ngelos tadi. Ya, kelihatannya masih peli ya. Cuma masalah bug gitu doang. Tapi kalau misalnya dari segi user experience-nya itu udah menggaguh banget. Nah, disini kalian bisa lihat ya. Di bagian, jadi ini udah banyak banget yang udah dibikin ya. Ini biasanya yang bikin kalau tutorial render disini nih. Oke, tunggu sebentar. Ini kita launch dulu. Ini langsung aneh launch ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Sebelum-sebelumnya, aneh udah pernah ngerender video tutorial banyak ya. Cuma ini aneh kemarin reset lagi. Oh, iya, ini lupa matiin frame graph-nya, nggak masalah. Nah, disini kalian bisa lihat ya. Ini durasinya. Nah, kalau untuk user experience-nya ya, selama memakai Davy Siri Soft itu apa? Kan disini Davy Siri Soft itu kan support, support ini ya, GPU processing OpenCL ya. Nah, OpenCL ini yang jadi masalahnya ya. Kenapa? Karena OpenCL di AMD itu lebih lambat dibatikan dengan kuda di Nvidia ya. Ini kan misalnya disini kan bisa agak dimode ke Nvidia. Nvidia kalau misalnya pakai ini nongol kuda gitu. Ini balikin ke auto lagi. Ini aneh yang rasakan apa? Kalau pakai driver official, kadang-kadang nggak tahu kenapa playback-nya kadang suka choppy. Choppy itu maksudnya dalam bahan nggak mulus ya, oke? Jika tonton ini kan aneh edit nih. Ini nggak bakal aneh jalanin ya. Nggak bakal aneh jalanin videonya. Jadi, selama playback seperti ini, kalau pakai driver official itu, kadang-kadang ngendet. Tapi kalau udah pakai driver mode, kayak gini nih, nggak ada masalah. Ini video footage-nya aneh ambil 60 fps ya. Ini kalian bisa ngecek ya, di sini aneh pakai footage-nya, ke timeline, timeline setting ya. Nah, ini aneh pakai frame rate-nya 60 fps ya. Untuk 60 fps ini lumayan ya, walaupun kadang-kadang masih ada starter dikit. Coba nggak separuh versi official. Itu user experience pertama yang anda dapatkan pakai dapur siri sob. Yang kedua, ya yang kedua, kadang-kadang di GPU-nya sendiri ya, maksudnya OpenCL-nya itu sendiri ya, somehow, kalau dipakai versi official itu kayak ngampas banget gitu. Ngampas, bener. Ngampas banget. Tapi kalau misalnya udah ganti ke driver mode, itu udah agak mendingan ya. Jadi kalau buat melakukan GPU acceleration, ntar itu di bagian export nih, kan kalau di versi studio kan bisa pakai GPU acceleration nih, AMD nih. Ya, itu kenceng ya. Memang kenceng. Tapi bukan aneh, nggak butuh kencengnya sih. Yang penting itu stabil ya. Itu, poin utama tadi driver mode di Mezzet ya. Jadi poin utamanya itu versinya lebih stabil. Lebih stabil, kemudian minim bug yang sering terjadi di versi officialnya ya. Gitu. Jadi, ini kita udah nyampe di akhir video ya. Kesimpulannya, untuk driver mode di Mezzet ini, kalau dihitung dari benchmark-nya, maksudnya kalau berdasarkan gameplay-nya sendiri ya, buat main game, itu emang ada bedanya sebenernya. Tapi, sayangnya aneh nggak bisa ngetes bedanya itu, karena driver officialnya itu yang suka bikin masalah di PC aneh ya. Sedangkan di driver mode nggak ada masalah gitu. Dan untuk perbandingan user experience sendiri juga jauh. Gitu. Bedanya agak lumayan jauh. Jadi, kalian bisa memakai driver mode Nemezzet ini ya, aneh bisa merekomendasikannya ya. Kalau untuk saranannya ya, kalian bisa pakai versi yang ini aja nih. Misal, tonton ini kan Polaris nih. Nih, pakai yang versi, kalau yang anda pakai sekarang kan 21.9.2. Mau pakai versi baru juga nggak apa-apa. Jadi, anda bisa merekomendasikan driver ini untuk penggunaan sehari-hari ya. Tentu, untuk cara instalasi nanti di next video ya. Karena ini anda bakal bahas menari reviewnya aja. Oke. Jadi, driver mode Nemezzet ini, sebenarnya tujuannya ya itu tadi, memperbaiki reputasi AMD. dia udah bikin produk banyak kayak gini, tapi drivernya masih berantakan. Nah, si Nemezzet Radiant Software ini, driver mode ini datang untuk menamatkan ya, kalau menurut aneh ya. Bahkan mode-nya pun pernah ngecat aneh ya. Ini kenapa sih sampai bikin driver mode kayak gini? Ya, buat bener reputasi AMD lah gitu. Kenapa? Ya kan AMD udah bikin VGA, prosesor udah bagus, tapi drivernya ngampas mulu gitu. Jadi, barannya kayak gitu ya. Memang ini udah terkenal dengan driver yang ngampas ya, kalau untuk AMD. Jadi, ketika ada driver mode ini udah rilis, ya harapan aneh ke depannya, ini semua driver yang disini nih, bisa digantiin yang posisi ini nih, kalau bisa ya. Ya, semoga aja AMD bisa notice nih. Kalau misalnya bisa notice sih, wow banget gitu. Tapi ya, nggak tau juga, tergantung dari yang sananya gitu. Oke, sekian aja mengenai review driver mode Nemezzet kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Sekian dari Ani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.